Yang pertama, terkait dengan tashahud ya, ketika tashahud lalu membaca selawat kepada Nabi SAW dengan menggunakan kata sayyidina. Nah, kalau dalam masalah peribadatan, ini kan sifatnya tawqifiyah. Tawqifiyah artinya kita tidak boleh melakukan sesuatu hal kecuali memang ada dasar dan dasarnya. Terkait dengan pembacaan itu, jelaskan oleh farolah lama, itu bisa jatuh kepada perkara-perkara yang dibidaahkan. Perkara-perkara bidaah, begitu. Karena memang kalau dia dalam tashahud, dia sudah tetap, sudah dikunci bahwa memang tidak ada kalimat sayyidina. Tidak ada kalimat sayyidina. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengucapkan sayyidina. Kalau di luar itu, silakan. Seperti tadi, dikatakan waktu saya berdoa. Ya, silakan. Menggunakan sayyidina, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam dia konteksnya adalah ibadah tertentu yang sudah ada tuntunannya secara jelas, maka itu tidak digunakan. Tidak boleh kita menggunakan kata sayyidina. Apakah tidak benar, Ustaz, bahwa Muhammad itu adalah sayyidina penghulu? Benar. Tapi dalam masalah ini, prakteknya tidak benar. Sama seperti orang mengatakan, Inna Allahumalaikatahu yusalluna ala nabi sebelum adhan. Apakah itu tidak benar? Itu ayat Al-Quran, surah Al-Azhab 56. Peletakan yang tidak benar dilakukan sebelum adhan. Nah, ini tadi pun demikian. Kalau dalam tersyahud, memang tidak ada kalimat sayyidina. Bahkan itu bisa jatuh kebanyakan perkara-perkara beda. Yang jelaskan oleh fara'ulawat. Bisa juga dicek itu ada. Kalau tidak silap saya, Ibnu Hajar adalah sekolahnya dan lainnya juga menjelaskan, dikutip oleh Syahal Bani juga dalam kitab sifat solat nabinya. Nah, jadi intinya itu tidak dibenarkan kalau itu dalam tersyahud. Nah, kalau di luar itu, kalau kita pakai sayyidina, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti dia berdoa, dikatakan sayyidina. Yang betul bahwa Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya ul-mursalin. Penghulu para nabi dan para rasul. Tapi kalau untuk tersyahud, dia sudah dikunci tidak menggunakan itu. Wallahu ta'ala'ala.